Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua yang maha menatap undang hamba-hambamu ini kebaitulahmu Jadikan haji haja mabrur mabrurah Berikan kepada kami nikmatnya ibadah Berikan kepada kami nikmatnya ibadah Karuniakan lahir batin sehat wal afiah Cukupi kami semua hanya dengan rejeki yang halal barokah Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah Keturunan yang soleh-soleha Allahumma ziqnal istiqamah Allahumma inna nas'aluka khusna khatimah Wa na'udu bika min su'il khatimah Taqobal minnaya karim Innaka antas sami'ul alim Watubu alayna innaka antas tawwabur rahim Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Alhamdulillah itu oleh-oleh dari Tanah Suci Doa Doa mudah-mudahan yang kembali dari Tanah Suci dikabulkan Apa kabar? Alhamdulillah Semoga sambil duduk begini Kita merasa diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah yang menjadi puncak iman Dimanapun, kapanpun Selalu merasa sedang diperhatikan Allah Ditatap, didengar Sehingga kesibukannya adalah menjaga diri Menjaga lisan, menjaga pikiran Menjaga hati Supaya tetap dalam kondisi yang disukai Allah Tidak ada lagi Dalam hidup ini yang terpenting Selain Allah ridho ke kita Benar? Kalau Allah sudah ridho Berarti yang terbaik untuk kita Dunia mau apa saja Asal Allah ridho Kita sudah untung Tidak bisa dibandingkan keridoan Allah dengan apapun Dunia berikut isinya Tidak bisa disandingkan dengan keridoan Allah Ya Mudah-mudahan Kita mengarah ke sana Minggu lalu Oh bulan lalu ya Yang mana Kita mengulang sedikit Ada yang ingat 8-9 ya Boleh kita ulangi sedikit Ada yang bisa bantu Maaf Matlabul arifina minallahi ta'ala As-siduqu fil ubudiyah Wal qiyamu bihukukir rububiyah Tujuan permintaan orang arif kepada Allah Hanyalah semoga dapat bersungguh-sungguh dalam kehambaan dan tetap dalam menunaikan wajiban terhadap Tuhan Ya jadi Permintaan yang paling top sebetulnya ya Bagi orang yang mengenal Allah Arif itu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu ingin bisa Benar-benar jadi hamba Allah Dan istiqomah Dua itu saja Jadi Kalau kita sudah bisa Satu Membersihkan hati Dari Alihah Tuhan-Tuhan yang lain Tidak menuhankan harta Benda Pangkat Jabatan Pujian Penghormatan Kekaguman orang Penilaian Nafsu Popularitas Kalau Termasuk tidak menuhankan Mahluk Suami Istri Anak Udah lepas Dan istiqomah Nah itu udah dapet Karena Konsisten Itulah istiqomah Yang mendatangkan Karoma Jadi kalau Bisa jangan lepas Dari minta Jadi hamba Allah Karena selama ini Sejujurnya kita masih Banyak Tuhan yang lain Di hati kita Makanya tidak tenang juga Benar Masih banyak Yang mendominasi Hati kita Sehingga Sehingga Kita fokusnya Kesana Ingin dekat Dengan itu Takut jauh dari itu Mau berbuat Untuk itu Nah itunya itu Siapa Saya sambil Bicara begini juga Sejujurnya Rada tegang Kita harus minta istiqomah Istiqomah Ya muqollibal kulub Sabit kolbi Ala dini Minta ditetapkan Ada juga Tapi saya Ini rasanya Bukan hadis Ya Allah Marzuqnal istiqomah Istiqomah Itu iman Ya Allah Rizkikan kepada hamba Istiqomah Terus minta Hadirin Karena kan Istiqomah Tetap Sepengetahuan saya Istiqomah Bukan tetap Begini Tapi begini Karena iman itu Turun naik Naik Turun dikit Segera sadar Naik lagi Jadi istiqomah Itu Dalam peningkatan Percepatan Sebab Kalau begini Terus Bukan manusia Naik Tiga Boncang Dengan itu Ini Turun Satu Langsung sadar Tobat Nasuhah Naik lagi Turun Naik Istiqomah Di dalam Pertumbuhan Keimanan Itu yang bagus Yang jangan Itu naik Tiga Goncangan Gejlok Naik Turun lima Naik lagi Satu Gejlok Ini bisa Su'ul Khotimah Harusnya ada Makom Yang bisa dicapai Dengan begitu Hari ini Saya juga baru Dapat Ilmu Dari guru Ah Saya suka naik Saya belum sampai Gejlok lagi Dan naik Saya cuma Ke yang kemarin Kemarin Harusnya Begini Katanya Jadinya Hari ini Gejlok Sudah merasa Naik Padahal yang kemarin Itu naik Katanya sih Nggak usah ceramah Dulu lah Kalau belum naik Jadi saya Nggak akan panjang Ceramahnya Baik Nomor Sudah kumpul Ini Penumpang Tentang Kejadian dihaji Hati-hati Dalam mengomentari Kalau kita Tidak tahu Lebih baik Tidak tahu Jangan sok tahu Jangan didramatisir Sendiri Karena tidak Robah keadaan Benar Yang meninggal Tetap meninggal Yang sakit Tetap sakit Kita yang nambah Itu dosa Karena sok tahu Kita mau gara-gara Iran disana Beri Nggak tahu Disana tuh Ayo ngeganjal Terus Dia ceritakan Hajinya Di masa lalu Waktu saya Haji Tidak gitu Memang ada Bohong Jadi Tos Kisah ini Jadi kebohongan Publik Bagi orang Yang sok tahu Diam Saya juga Kalau ditanya Gimana Waktu itu Saya hanya tahu Dari Indonesia Memang sebelumnya Saya di jalan itu Sudah Sudah Gatel Mau ngomong Nambah-nambah Selamat Bagaimana Tentang kren yang jatuh Yang saya lihat sih Krennya jatuh Di sela-sela Kren yang lain Tidak terbayangkan Kalau nimpak Kren yang lain Bisa jadi efek Domino Itu yang tertimpa Menjadi sangat banyak Ini kan Jatuhnya Ketengah-tengah Dari luar kan Jatuhnya Coba Kalau selisih Dikit saja Satu meter Nabrak ini Ini jatuh Terus Disana bisa berjatuh Tapi sudah Tidak usah Ngarang Begitu Tidak kuat Hadirin Suka gatal Pengen Seakan Lebih tahu Lebih mengerti Mau apa Itu cuma Muas-muasi Nafsu saja Ujungnya Dari ngobrol Itu kan Pengen Dikagumi orang Supaya Kelihatan Lebih mengesankan Lebih dramatis Hasilnya Mada dosa Ngabohong Tahu cicing Tahu cicing Diam Sudah aman lah Tidak usah banyak Ngomong Kecuali perlu Baik Kita masuk Ke yang kita bahas Sekarang Maaf Sudah 90 ya Bahasa toka Kaila Yuduqika Ma'al Qabdi Wa qabal toka Kaila Yatsrukuka Ma'al Basdi Wa akhrojaka Anhumah Kaila Takuna Lishay'indunahu Allah Melapangkan Bagimu Supaya Engkau Tidak Selalu Dalam Kesempitan Dan Allah Menyempitkan Bagimu Supaya Engkau Tidak Hanyut Dalam Kelapangan Dan Allah Melepaskan Engkau Dari Keduanya Yaitu Lapang Dan Sempit Supaya Engkau Tidak Bergantung Kepada Sesuatu Selain Jadi Hadirin Lapang Dan Sempit Itu Ada Yang Secara Lahiriah Ya Nih Seperti Sekarang Susah Uang Lalu Uang Dibuka Tapi Ada Juga Lapang Sempit Secara Batinnya Rumah Dikasih Lapang Tapi Hati Dikasih Sempit Uang Dikasih Banyak Tapi Hati Dikasih Miskin Ada Itu Ada Yang Uangnya Sedikit Tapi Allah Memberikan Gina Fikal Kaya Saja Hatinya Ada Juga Yang Hatinya Eh Uangnya Sedikit Hatinya Lebih Sempit Oh Itu Apes Namanya Sudah Ngontrak Ukurannya Dua Kali Satu Lalu Hatinya Sempit Sepuluh Senti Kali Dua Senti Menderita Tidak Tidak Ada Yang Bisa Melapangkan Selain Allah Tidak Ada Yang Menyempitkan Juga Selain Allah Nah Ini Oleh Allah Dipergilirkan Karena Di dalam Kedua Hal Itu Ada Kebaikan Kalau Benar Menikapinya Dalam Lapang Ada Keberkahan Dalam Kesempitan Juga Ada Keberkahan Mungkin Kita Ingat Doa Orang Menikah Bagaimana Allahumma Ini Mah Ondangan Allahumma Barik Anak Barokallahu Laka Wabarok Alaika Wajama'a Bainakuma Fi Khair Ini Dua Kali Disebut Barokah Barokallahu Laka Wabarokah Alaika Bagimu Atasmu Saya Bukan Ahli Bahasa Arab Tapi Kalau Saya Pelajari Itu Jadi Semoga Allah Memberikan Keberkahan Bagi Keluarga Ini Ketika Dalam Kesenangan Dan Disebut Alaika Atasmu Itu Ketika Dalam Kesempitan Jadi Rumah Tangga Kan Tidak Akan Anteng Gembira Terasa Enggak Pengalaman Seseorang Di Ruangan Ini Tidak Harus Saya Tahan Pak Jadi Akan Ada Senang Ada Susah Betul Tapi Dalam Keduanya Itu Ada Keberkahan Artinya Ada Sesuatu Yang Manfaat Bagi Dunia Dan Juga Manfaat Bagi Akhir Jadi Sebetulnya Kita Menyikapi Senang Susah Seperti Menyikapi Siang Dan Malam Siang Ada Caranya Kita Sikapi Malam Juga Ada Caranya Kita Sikapi Dalam Siang Ada Kebaikan Dalam Malam Ada Kebaikan Sekarang Mau Tahajud Misalkan Jam Tiga Sore Tidak Kaci Karena Itu Hak Malam Benar Bapak Solat Duhur Jam 12 Malam Bermasalah Pasti Jadi Ada Ada Kebaikan Dalam Siang Sama Sehat Sakit Sebetulnya Sama Sama Dalam Sehat Bisa Mendapat Kebaikan Dalam Sakit Mendapat Kebaikan Ada Dosa Yang Tidak Bisa Gugur Kecuali Lewat Sakit Ada Derajat Yang Tidak Bisa Dicapai Kecuali Lewat Kepahitan Karena Kalau Mengandalkan Ibadah Kita Sholat Kurang Khusus Sedekah Sedikit Zikir Juga Sedikit Tapi Allah Akan Mengangkat Derajat Dia Di Makom Ini Sedangkan Amalan Dia Enggak Ngangkat Ngangkatnya Oleh Kepahitan Mungkin Tadi Udah Diuraikan Oleh Ustaz Bahwa Tidak Setiap Kepahitan Itu Diundang Karena Dosa Cuma Kalau Saya Menganjurkan Supaya Enggak GR Kita Karena Dosa Karena Makom Tinggi Padahal Justru Karena Dosa Ada Bedanya Hadirin Kepahitan Untuk Mengangkat Derajat Kepahitan Untuk Menggugurkan Dosa Tahu Bedanya Apa Kalau Karena Dosa Pahitnya Kerasa Nyelekitnya Ngenesnya Ya Lagu Yang Sakit Sampai Disini Itu Itu Karena Dosa Karena Kalau Buat Mengangkat Derajat Misalkan Orang Ini Pasti Ada Dosanya Tapi Allah Memberikan Kepahitan Fitnah Sakit Kekurang Apa Ajalah Yang Pahit Untuk Mengangkat Derajatnya Nah 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 Ini Yang Mahalnya Karena Dia Sudah Mahkomnya Mahkom Yakin Maka Allah Memberikan Hikmah Di hatinya Ini Yang Bikin Nggak Sakit Dan Yang Sakit Nggak Paham Hikmah Benar Tapi Ada Yang Harus Nelangsang Ngeruk Ibu Ternyata Kustik Aduh Berih Nah Itu Dosa Untuk Yang Perih Yang Sama Kalau Dia Mahkomnya Sudah Bagus Nggak Perih Kita Ada Yang Dihina Sedikit Saja Nggak Jeletot Seperti Kesetrum Tapi Ada Yang Dihina Lebih Parah Dan Nggak Apa Karena Udah Kebuka Hatinya Oleh Allah Nih Kamu Ditakdirkan Dihina Ini Agar Kamu Tahu Bahwa Sebagian Besar Dosa Dan Aibmu Ditutupi Cuman Segitu Penghinaan Cetek Syukur Malah Dihina Tapi Bagi Sebagian Disebut Monyet Kan Singgung Karena Merasa Siapa Siapa Nyebut Monyet Jangan Gita Merasa Turunan Hadirin Sekalian Jadi Kalau Dalam Sempit Kita Nggak Bisa Lapang Kecuali Dengan Ijin Allah Dan Tidak Ada Yang Bisa Menyempitkan Kita Juga Kecuali Dengan Ijin Allah Jadi Lapang Sempit Dalam Kekuasaan Allah Dan Sebelum Lapangnya Urusan Itu Yang Termahal Adalah Lapangnya Hati Jadi Kalau Kita Mau Ngasih Nasehat Ya Maaf Bu Pak Itu Harus Dari Hati Yang Lapang Dulu Karena Kalau Hati Sempit Itu Kata-kata Nggak Berkualitas Makanya Orang Yang Emosional Marah Dia Tidak Jadi Solusi Dia Kata-katanya Lahir Dari Hati Sempit Hanya Nambah Masalah Baru Ngerti Ngerti Enggak Nah Itu Kan Nggak Enak Hadirin Ibu Jangan Tersinggung Jadi Doa Nabi Musa Itu adalah Minta Dilapangkan Hati Dulu Pak Bukan Minta Lapang Urusan Dulu Kalau Hati Lapang Itu Nampak Bagaimana Jalan Keluar Lebih Nampak Kalau Hati Sempit Walaupun Ada Jalan Keluar Nggak Nampak Makanya Kalau Kita Dalam Kesempitan Kayak Sekarang Dolar Berapa 15 Saya Lihat Wajah Saudara Tenang Tenang Saja Karena Tidak Punya Dolar Dan Tidak Ngerti Lagi Tapi Saya Baru Dapat Laporan Dari Bumia A Katanya Efek Dolar Terasa Apa Lift Lift Kan Kita Beli Lift Untuk Masjid Sudah Kasih DP Pakai Uang Muka Pas Mau Dilunas Begitu Itu Efek Dolar Jadi 700 Lift 700 Ada 300 Kita Akan Coba Modifikasi Lift Dengan Melibatkan Santri Lebih Banyak Kenapa Tertawa Bu Pakai Tambang Saja Ibu Infak Sarebu Naik Ke Atas Hadirin Jadi Harus Gimana Awal Dari Segalanya Adalah Khusnuzon Kepada Allah Karena Yang Bikin Sempitnya Hati Itu Suudon Beneran Pak Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Janji Dalam Hadis Kudsi Anak 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 Ad Zanni Abdibi Allah Kan Tahu Hual Eh Wah 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 Ma'akum Aina Ma'kuntum Wallahu Bima Ta'amaluna Basir Di Beberapa Ayat Lainnya Wah Alimum Bidati Sudur Dan Dia Mahat Tahu Isi Hati Kita Nah Allah Tahu Ketika Ditimpa Sesuatu Kita Berprasangka Baik Tidak Kepada Allah Nah Kita Itu Akan Mendapatkan Dari Prasangka Kita Jadi Kalau Kita Berprasangka Baik Kebaikan Yang Datang Dari Allah Yaitu Lapang Jadi Kalau Udah Nyelek 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 Periksa Aja Mesti Kita Lagi Suudan Ke Allah Tidak Ridho Dengan Apa Yang Allah Taklirkan Padahal Selama Ini Tidak Pernah Allah Berbuat Jelek Ke Kita Walau Sekejap Benar Tapi Karena Tidak Cocok Dengan Keinginan Kita Duh Allah Teng Nyelek Langsung Hati Menyempit Jadi Kalau Ada Apa-apa Harus Hus Baik Dari Allah Walaupun Perih Pasti Baik Pasti Baik Husnuzon Itu Allah Tahu Kita Lagi Berusaha Jadi Maaf Setan Aja Tahu Kecenderungan Kita Kan Setan Itu Mau Nipu Kita Dari Kecenderungan Kita Taksir Atau Gulu Kalau Orang Yang Rada Males Males Maka Setan Masuk Dari Pintu Malas Lalei Lalei Makin Lalei Jikir Lalei Ibadah Karena Memang Bahan Bakunya Dia Tidak Semangat Tapi Ada Yang Semangat Sekali Maka Setan Juga Masuk Dari Pintu Semangat Jadi Berlebihan Ada Yang Males Jikir Ada Yang Jikir Nyatai Berlebihan Kan Kita Harus Jikir Terus Kenapa Disebut Berlebihan 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 Itu Makin Jauh Daripada Yang Dicontohkan Rasul Makin Cocok Dengan Nafsunya Padahal Bagi kita Mau Zikir Setiap Saat Juga Wadahnya Adalah Yang Dicontohkan Rasulullah Karena Sudah Cukup Sudah Cukup Ya Gimana Itu Tentang Tarekat Dengar Ya Kita Tidak Tau Bagaimana Tarekat Itu Makanya Tidak Usah Menilai Benar Siapa Tau Beliau Beliau Sudah Mendapatkan Dalil Yang Belum Kita Tau Dan Tidak Keluar Dari Kerangka Yang Dicontohkan Makanya Kalau Saya Tidak Tau Jadi Saya Tidak Banyak Menilai Tetapi Kalau Saya Mau Mengamalkan Kita Cari Saja Yang Paling Karena Islam Itu Di Tengah Kalau Di Bawah Laleh Di Atas Berlebihan Dalam Beragama Itu Amalannya Di Tengah Adil Proporsional Nah Hadirin Sekalian Apalagi Allah Yang Maha Tau Makanya Kita Berusaha Ya Allah Pasti Baik Pasti Baik Ya Allah Tapi Kita Ngomong Sendiri Bergulat Hati Ini Allah Tahu Kita Lagi Perjuangan Antara Suudan Tidak Ridho Dengan Ridho Tapi Dikit Aja Kita Bergerak Ke Arah Allah Maka Allah Nanti Allah Yang Akan Menggerakkan Hati Kita Lebih Kuat Begitulah Maha Baik Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Kalau Lagi Sempit Dan Lapang Pertanyaannya Bahaya Mana Sempitan Dan Kelapangan Bahaya Mana Hadirin Kesana Kesempitan Atau Kelapangan Gini Ajalah Sekarang Ibu Bahaya Mana Banyak Uang Atau Lagi Pas-Pasan Uang Beli Tas Itu Lagi Banyak Uang Lagi Pas-Pasan Lagi Pas-Pasan Juga Beli Katanya Bedanya 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 Nyicil Sejujurnya Coba Bahaya Mana Bukan Bahaya Bagi Fisik Bagi Iman Bahaya Mana Dicaci Atau Dipuji Caranya Gini Mana Yang Lebih Dekat Menyenangkan Napsu Dipuji Atau Dicaci Dipuji Nah Kalau Dipuji Napsu Senang Oh Dia Berbunga Bunga Kumat Kalau Orang Sudah Senang Dipuji Itu Enak Aduh Ibu Awet Muda Terus Datang Cucu Cucu Nenek Kok Tua Banget Lebih Percaya Ke Ibu Ibu Yang Pengen Ditraktir Daripada Cucu Sendiri Yang Tulus Hadirin Sekalian Napsu Menyukai Pujian Dan Dalam Pujian Itu Napsu Bisa Merajalela Jadi Ketika Diuji Dengan Pujian Seharusnya Lebih Waspada Ini Lebih Cepat Mengeraskan Hati Lalu Allah Mendatangkan Yang Mencaci Menghina Kita Itu Juga Allah Yang Mengizinkan Terjadi Sebetulnya Ini Lebih Aman Untuk Bisa Evaluasi Diri Jauh Lebih Baik Dicaci Kita Jadi Baik Daripada Dipuji Kita Jadi Buta Hati Betul Napsu Pasti Senang Dipuji Gimana Kalau Saya Pengen Dipuji Alihkan Dipujinya Dari Pengen Dipuji Makhluk Kepada Pengen Dipuji Allah Sah Itu Lebih Aman Alihkan Dari Pengen Dikagumi Makhluk Jadi Pengen Dikagumi Allah Sudah Pasti Kedalam Bagusnya Kalau Pengen Dipuji Makhluk Keluar Bagusnya Maksudnya Topeng Yang Dibangun Benarkah Kalau Orang Sudah Senang Kan Gini Kita Lebih Sibuk Membagus Baguskan Penampilan Supaya Dipuji Orang Padahal Allah Walakin Alloha Yang Juru Ilah Kulubikum Wa Amalikum Jadi Ada Kesalahan Kita Mengaca Astakar Kebuk Supaya Orang Menilai Kita Bagus Padahal Allah Menilai Hati Kita Makanya Kalau Nanti Ditakdirkan Sedang Episode Dicaci Dihina Tenang Dan Jangan Ngarap Cepat Berhenti Yang Menghina Nanti Juga Berhenti Sendiri Capek Ini Bukan Berdasarkan Pengalaman Seseorang Hadirin Ibu Temunya Sok Puas Nadanya Menunjukkan Kejiwaan Hadirin Beneran Guru Saya Ngomong Apa Urusan Dengan Yang Menghina Bukan Itu Masalah Kita Urusan Kita Kehinaan Diri Kita Yang Menghina Punya Kapling Sendiri Punya Balasan Sendiri Tapi Kelakuan Hina Kita Siapa Yang Ngeberesin Nah Kalau Kita Dihina Orang Kemudian Membuat Kita Bisa Memperbaiki Kehinaan Diri Kita Kan Bagus Benar Daripada Dipuji Menambah Kehinaan Diri Kita Halo Jelas Nggak Niteh Tapi Tetap Saya Emang Nggak Mau Dihina Ya Udah Tung Nggak Apa Saya Juga Nggak Mau Tapi Giliran Episode Itu Ada Jangan Salah Menyikapi Nggak Mungkin Atau Orang Muji Terus Ibu Mau Dipuji Terus Terusan Bo Mau Nggak 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 Tidak Mau Jawab Mau Sian Salah Kepaksa Naluri Mau Tapi Ibu Bosan Dipuji Wai Juga Nggak Percaya Suami Ibu Tiap Lihat Ibu Muji Yakin Mual Atau Ibu Bangun Tidur Tuh Hai Istriku Engkau Miri Perembulan Dari Jauh Turun Ke dapur Duhai Istriku Kau Miri Telur Dadar Dari Jauh Lus Ke kamar Mandi Duhai Istriku Sepuluh Duhai Mual Tukang Tipu Katanya Gitu Makanya Udalah Termasuk Sehat Sakit Itu Juga Sama Saja Dalam Sehat Ada Kebaikan Dalam Sakit Ada Kebaikan Ada Dosa Yang Memang Tebusnya Atau Lewat Sakit Dalam Sakit Kita Bisa Melihat Orang Orang Yang Maaf Kemarin Saya Ketemu Bapak Bapak Yang Sangat Sangat Sayang Ke istrinya Kenapa Karena si Bapak Ini Di Opname Tiga Bulan Istrinya Tidak Seharipun Linggalkan Suaminya Di rumah Sakit Pokoknya Ngurus Suaminya Aduh Saya Sudah Lihat Gimana Hebatnya Istri Saya Sudah Tiga Bulan Tidak Seharipun Meninggalkan Rumah Sakit Itu gara-gara Sakit Ibu Ibu Jadi Dicintai Suami Ya Tapi Suami Saya Mas Sebaliknya Pas Sakit Ngambak Saya Jadi Tebet Masa Panjang-panjang Amat Umur Suami Zolim Hadirin Dalam Sakit Kita Tahu Siapa Yang Telaten Ngurus Kita Benar Waktu Sakit Kita Tahu Siapa Yang Ngebantuin Bayarin Pengobatan Kita Dalam Sakit Kita Bisa Lihat Pasen Di Kiri Kanan Bagaimana Yang Menghadapi Sakaratul Maut Dengan Tenang Bagaimana Yang Galau Dengan Sakit Kita Bisa Banyak Mengetahui Nikmat Yang Kita Lupakan Disyukuri Banyak Sekali Allah Memberikan Ilmu Hikmah Amal Lewat Sakit Kalau Fokusnya Ini Sakit Dengan Ijin Allah Tapi Kalau Sakit Fokusnya Adalah Mengapa Saya Jadi Begini Kan Orang Itu Bisa Tobat Gini Orang Itu Tidak Bisa Tobat Kalau Dia Merasa Sebagai Korban Belum Jelas Ya Sepertinya Belum Kurang Jelas Ya Saya Juga Rasa Kurang Kurang Bulat Ngomongnya Gini Gini Orang Itu Tidak Bisa Tobat Kalau Merasa Dirinya Sebagai Korban Tetapi Orang Itu Bisa Tobat Kalau Kepahitan Ini Merasa Dirilah Penyebabnya Jadi Jadi Kalau Ibu Disakitin Suami Misalkan Suami Sombong Suka Menghina Ibu Merasa Saya Ini Istri Yang Dijolimi Suami Ibu Tidak Bisa Tobat Tetapi Kalau Ya Sekarang Suami Sering Marah Kepada Saya Ini Adalah Buah Daripada Saya Sering Marah Ke Orang Saya Sering Marah Ke Pembantu Saya Sering Oh Seperti Ini Ini Adalah Buah Keburukan Saya Itu Bisa Tobat Dompet Ilang Saya Korban Pencopetan Itu Copet Kurang Ajar Semua Ini Terjadi Gara-gara Dolar Naik Ini Pemerintah Kita Harus Mengadakan Referendum Padahal Dompetnya Juga Dompet Plastik Tapi Terlalu Dalam Ini Memang MPR Dan Dewan Perwakilan Layar Kita Harus Mengadakan Wah Enggak Tapi Kalau Dompet Saya Hilang Ijin Allah Pasti Ini Ada Dosa Saya Akui Bahwa Saya Kalau Pengajian Yang Didapat Ilmu Tauhid Yang Berharga Tapi Sedekat Saya Tetap Seribu Yang Enggak Berharga Ada Kenaikan Astag Allah Nah Itu Dapat Jelas Lihat Anak Belum Soleh Anak-anak Zaman Sekarang Gak ada Yang Bener Kenapa Anak-anak Jadi pada Bandel-bandel Begini Pertama Karena Zaman Ini Zaman Bandel Yang Kedua Karena Suami Saya Orangnya Gak Bisa Jadi Tauladan Yang Ketiga Pengaruh Teknologi Teknologi Sekarang Membuat Anak-anak Jadi Rusak Terus Segala Disebutin Kira-kira Tobat Gak Si Ibu Ini Enggak Coba Kalau Gini Kenapa Anak Jadi Bandel Saya Akui Saya Yang Kurang Jadi Teladan Di Rumah Wajah Saya Sering Ketus Kalau Ketemu Anak Keterampilan Saya Cuman Dua Menyuruh Dan Melarang Sehingga Anak Pasti Nyuruh Pasti Nyuruh Ya Saya Kalau Ngomong Juga Cuman Bagus Di Omongan Padahal Saya Hati Saya Juga Kelakuan Saya Gak Cocok Dengan Omongan Saya Saya Nyuruh Anak Ramah Sayanya Yang Ketus Saya Nyuruh Anak Jujur Saya Tahu Saya Kopet Saya Nyuruh Anak Hemat Saya Boros Astag Allah Tambahan Lagi Saya Ini Jarang Doa Dengan Tulus Dan Uang Yang Saya Berikan Ke Anak Juga Uang Yang Tidak Jelas Kehalalannya Ya Ini Saya Penyebabnya Sehingga Anak Belum Soleh Kira-kira Tobat Enggak Tobat Nah Itulah Jadi Kalau Dalam Kepahitan Jangan Merasa Diri Sebagai Korban Tapi Merasa Ini Kepahitan Wama Ini Buah Dari Keburukan Saya Sendiri Ini Tidak Bertentangan Dengan Yang Ustadz Sampaikan Tadi Ya Karena Orang-orang Yang Tinggi Imannya Ujiannya Juga Akan Sebanding Dengan Tinggi Iman Tapi Saya Percaya Orang Yang Tinggi Iman Juga Tidak Akan GR Tidak Akan Oh Emang Beda Ya Wali Allah Enggak Justru Nyukser Pasti Yang Dibukakan Oleh Allah Kan Begini Kalau Allah Sayang Ke Seorang Hamba Kedirinya Itu Yang Dibukakan Adalah Kekurangan Dan Kesalahan Ke Orang Lain Ditutup Aib Yang Dibukakan Kelebihan Tapi Kalau Orang Fasih Dia Itu Akan Melihat Kebaikan Dirinya Sedang Orang Lain Melihat Keburukan Gitu Jadi Kalau Kita Senang Selihat Kebaikan Diri Kita Itu Terada Kurang Pas Hadirin Tiap Orang Makomnya Beda Beda Saya Juga Tidak Bisa Bercerita Untuk Makom Makom Yang Saya Belum Mengerti Dan Baru Tahu Sedikit Ilmunya Tetapi Makom Tobat Itu Makom Yang Paling Mendekatkan Kepada Kelapangan Hati Nah Ini Ada Yang Enggak Lapang Enggak Sempit Kalau Melepaskan Dari Keduanya Nah Ini Makom Yang Lebih Tinggi Yang Lapang Sempit Sama Aja Kalau Makom Saya Atau Kita Bagaimana Menyikapi Lapang Dengan Baik Supaya Naik Derajat Bagaimana Menyikapi Kesempitan Dengan Baik Supaya Nah Pertanyaan Apakah Boleh Kesempitan Itu Supaya Cepat Selesai Boleh Kalau Merasa Berat Sekali Minta Ke Allah Diselesaikan Tapi Ada Juga Yang Tahu Ini Ini Bekal Ada Akhirnya Seperti Gelap Malam Kita Pengen Cepat Pagi Rada Repot Pagi Itu Ada Waktunya Kalau Gulita Malam Yang Paling Enak Tahajud Perbanyak Solat Perbanyak Solawat Perbanyak Tobat Perbanyak Munajar Perbanyak Tilawah Quran Itu Gelap Malam Itu Jadi Enak Ada Yang Malam Malam Sama Gelap Sama Ada Yang Menderita Ada Yang Nikmat Ada Yang Nangis Menangisi Masalah Ada Yang Nangis Menangisi Dosa Pengundang Masalah Beda Tangisan Itu Kalau Menangisi Masalah Nyusaknya Tidak Ada Habis Habisnya Kalau Menangisi Dosa Dia Pengundang Masalah Nangisi Nangis Tapi Disininya Dilapangkan Oleh Allah Subhanallah Yang Melapangkan Setiap Hati Jadi Ada Yang Menjelang Pagi Tidak Bahagia Karena Sudah Habis Waktu Tahajud Gitu Hadirin Ada Orang Yang Dimahkom Tertentu Kepahitan Berganti Dengan Kesenangan Lebih Menegangkan Karena Kesenangan Lebih Banyak Melalaikan Aduh Ini Pengajian Terada Berat Berat Tapi Manfaat Mudah Mudahan Gitu Ya Karena Wajah Wajah Yang Hadir Ini Kelihatannya Wajah Wajah Kesempitan Karena Ada Yang Datang Kesini Pokok Namun Yang Tenang Datang Ke Alatip Gitu Berarti Dia Lagi Enggak Tenang Ada Yang Anggap Lama Enggak Kesini Sudah Mulai Gelisah Lagi Harus Dicas Ada Yang Anggap Charger Ke Saya Ada Yang Anggap Orang Penyakit Sudah Diobatan Ada Ya Terserahlah Jangan Salah Hadirin Ini Pengajian Bisa Menentramkan Hati Tidak Menentramkan Itu Bukan Karena Saya Jago Ceram Bukan Saudara Tau Kenapa Pengajian Ini Maaf Ya Lebih Menentramkan Sederhana Jawabannya Ala Bidikrillah Tatmain Nulkulu Camkan Hatimu Hanya Akan Tentram Jika Engkau Mengingat Allah Nah Pengajian Ini Menceritakan Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Tenang Coba Kita Gaji Pengajian Tentang Dolar Ya Atau Tentang Ekonomi Terpuruk Tanpa Dikaitkan Ke Allah Bisa Cinggal Oler Atau Disini Kejam Serius Pak Jadi Ini Itu Bukan Karena Kemahiran Orang Yang Bicara Tetapi Yang Dibicarakannya Adalah Zikrullah Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Udah Pasti Kalau Menceritakan Allah Ngobrolin Allah Ingat Ke Allah Dengan Niat Yang Benar Dan Cara Yang Benar Tenang Makanya Di Arisan Arisan Harusnya Cikrullah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ibu Bapak Bapak Yang Hadir Dalam Arisan Ini Pertama Kita Harus Tahu Bahwa Allah Menyaksikan Pertemuan Ini Yang Kedua Setiap Yang Hadir Disini Dicatat Oleh Allah Obrolan Apapun Dicatat Dan Bakal Kembali Kepada Yang Ngomong Pada Tegang Semua Makanan Yang Ada Di Hisab Di Akhirat Tas Tas Yang Ibu Bawa Di Akhirat Wow Keliatannya Cuman Sekali Arisan Ini Hadirin Kalau Mau Cerita Allah Jangan Banyak Yang Menegangkannya Dulu Raka Membara Wah Atos Arisan Tinggal Dia Sendiri Di Ruangan Itu Rahmat Allah Lebih Dahulu Daripada Azab Cukup Segitu Surat Al-Hadid Ayat 20 Ya Tiada Satu Musibah Yang Menipat Di Bumi Maupun Pada Dirimu Kecuali Sudah Tertulis Di Dalam Kitab Sebelum Kami Mewujudkannya Dan Yang Demikian Itu Mudah Bagi Allah Agar Kamu Tidak Terlalu Sedih Tidak Tidak Ngenes Terhadap Apa Yang Luput Darimu Dan Supaya Kita Tidak Terlalu Excited Berbangga Diri Berlebihan Dengan Apa Yang Allah Berikan Padamu Wallahu Dan Allah Layuhibukullamukhtalin Fakur Tidak Menyukai Orang Yang Sombong Lagi Membagah Bagakan Diri Jadi Kalau Nanti Dapat Jadi Juara Apa Kamu Ya Sudahlah Itu Ketetapan Allah Kan Sederhana Ya Kan Wah Sepak Bola Bagaimana Pendapat Sudara Tentang Ini Menjadi Juara Dunia Sepak Bola Ya Semua Sudah Tertulis Di Lahu Mahfud Kamu Ngom Apa Itu Lebih Aman Daripada Ya Karena Kami Strateginya Sudah Lebai Yang Strategi Bagus Juga Eleh Betul Halo Tidak Ada Yang Jagoan Di Bumi Yang Ada Cuman Satu Aja Kehendak Allah Yang Memenangkan Betul Ada Seorang Jago Berkuda Komandan Malah Tetap Potong Jatuh Dari Kuda Jagonya Tidak Bisa Menghalangi Apa Yang Allah Tetapkan Pinter Itu Tidak Bisa Menghalangi Apa Yang Allah Tetapkan Makanya Biasa Biasa Aja Setuju Ada Pertanyaan Tidak Ada Ustadz Ada Yang Mau Ditambahkan Tidak Tidak Ada Lagi Nomor Selanjutnya Atau Cukup Lanjut Ya Boleh Nomor Sembilan Satu Ustadz Maaf Al-arifun Iza Busitu Akhwafu Minhum Iza Kubitu Wala Yaqifu Ala Hududil Adab Til Basri Illa Qulil Orang Orang Arif Yaitu Mereka Yang Mengenal Allah Lebih Takut Ketika Dilapangkan Dibandingkan Ketika Disempitkan Dan Tidak Ada Yang Dapat Menegakkan Batas-batas Adab Dalam Keadaan Lapang Kecuali Hanya Sedikit Abu Bakar Siddiq Berkata Kami Diuji Dengan Kesukaran Maka Kami Tahan Untuk Bersabar Tapi Ketika Diuji Dengan Kesenangan Kelapangan Kami Hampir Tidak Sabar Tidak Tahan Yusuf Bin Hussein Menulis Surat Kepada Al-Junaid Semoga Allah Tidak Memberi Kepadamu Rasa Lezat Nyawa Nafsu Sebab Jika Engkau Merasakan Kelezatannya Maka Engkau Tidak Akan Merasakan Kebaikan Selamanya Jadi Gini Ya Kelapangan Itu Enak Tapi Disana Banyak Lupa Ke Allah Ya Benar Benarkah Hadirin Ya Saya Sudah Ngalamin Dulu Ditakdirkan Diuji Dengan Popularitas Kekayaan Kedudukan Penghormatan Aduh Etat Lezat Menurut Nafsu Susah Mau merunduk Susah Dikagumi Orang Susah Mau rendah hati Tidak Kemana-mana Rebutan Di potret Coba Ini Disuruh Diwakili oleh Yang lain Gak Mau Potret Diwakili oleh Oh Enggak Mau Atuh Orang Cetret Cetret Jalan Dihormati Naik Mobil Pintu Dibukakan Di depan Ada Sirino Aduh Itu Menurut Nafsuma Legit Ya Susah Zikirnya Karena Nikmat Nafsu Tapi Ketika Dikokesok Di TV Ternyata Abulah Gimana Jalan Itu Lebih Menyadarkan Makanya Sekarang Sudah Mulai Oleh Allah Diuji Dengan Ya Kalau Kata Guru Saya Dulu Nanti Ada Waktunya Dunia Akan Dibukakan Lagi Aduh Waspada Semua Dan Benar Sekarang Pak Pesantren Oh Kemarin Sekali Ada Ada Zaman Dulu Lagi Ibu Ibu Lima Bus Saya Tau Ini Yang Dulu Tadak Ngambak Juga Tapi Datang Lagi Mau Ngapain Kesini Mau Dipotret Gajaman Jangan Ulangi Yang Dulu Bukan Tidak Boleh Dipotret Tapi Mau Apalah Segala Dipotret Betul Kan Punya Wajah Sendiri Eta Suami Sendiri Ada Eta Potret Jendung Katanya Dengan Potret Sendiri Gini Bu Pak Dunia Didatangkan Uang Dimudahkan Penghormatan Mulai Ke TV Itu Jauh Lebih Lebih Cepat Untuk Mengeraskan Hati Kalau Tidak Evaluasi Hati-hati Ini Yang Diberikan Pangkat Jabatan Kedudukan Yang Serba Sebentar Jangan Kemakan Sehingga Kita Merasa Mulia Oleh Dunia Sampai Melupakan Kemuliaan Di Sisi Allah Bagi Yang Suka Dipuji Ingat Orang Muji Kita Karena Enggak Tahu Aja Kebusukan Aib Dosa Maksiat Kekurangan Kita Tapi Allah Tahu Siapa Diri Kita Maka Sibuklah Dengan Apa Yang Allah Tahu Tentang Diri Kita Daripada Sibuk Dengan Omongan Orang Baik Muji Dan Nyaci Ke Kita Enggak Ada Apa-apa Dua-duanya Betul Halo Puji Caci Ember Jatuh Sama Cuman Getaran Udara Yang Merambat Ketelinga Tapi Kalau Allah Sudah Muji Itu Keselamatan Dunia Airat Kalau Allah Sudah Tidak Suka Ke Kita Itu Petaka Yang Asli Halo Suami Marah Enggak ada Apa-apanya Pertama Suaminya Juga Enggak ada Yang Kedua Marahnya Pake SMS Enggak Didelate Saja Jangan Sampai Begini Udah Marah Jauhin Dikit Wah Putus Putus Mohon Diulangi Itu kan Zolim Hadirin Udah 20 Menit Putus Putus Jadi Kalau Lapang Kita Juga Jangan Ngarep Ngarep Kepahitan Belum Tentu Kuat Ngarep Ngarep Lapang Makanya Doa Ini Enggak Boleh Lepas Tiap Bada Sholat Jangan Lepas Ini Allah Humma Maksudnya Ikuti Hadirin Gini Allah Hukma Aini Ala Zikrika Wasyukrika Wahusni Ibadati Ya Allah Tolonglah Saya Allah Maksudnya Ala Zikrika Zikir Padamu Ingat Padamu Wasyukrika Bersyukur Padamu Wahusni Ibadati Supaya Bisa Orang Yang Mengabdi Kepada Allah Dengan Baik Itu Enggak Boleh Lepas Kalau Pengen Jadi Ahli Zikir Ahli Syukur Silahkan Ada Pertanyaan Kita Ada 15 Menit Dialog Ustaz Mau Menambahkan Terima Kasih Ibu Nanya Ya Maaf Saya Kurang Jelas Belakang Ya Terima Kasih Acungkan Tangan Yang Baru Pertama Kali Hadir Dalam Pengajian Ini Boleh Saya Tahu Acungkan Tangan Alhamdulillah Terima Kasih Ya Selebihnya Sudah Sering Hadir Ya Alhamdulillah Silahkan Bu Assalamualaikum Mau Tanya Kalau Misalnya Orang Tua Kita Sedang Mendapatkan Musibah Berupa Kesempitan Tapi Kemudian Mohon maaf Misalnya Selamanya Selama hidupnya Mungkin Kurang Mendapatkan Ilmu Agama Apa Hukum Kita Sebagai Anak Kepada Orang Tua Kita Apakah Harus Mengingatkan Itu Wajib Atau Tidak Atau Misalnya Karena Kalau Menasihati Takutnya Salah Sementara Ilmu Kita Juga Belum Banyak Itu Itu Maksud Ibu Orang Tua Kami Mungkin Orang Tua Kami Orang Tua Kita Saya Anak Tapi Ini Masih Mending Orang Tua Yang Berat Itu Bagaimana Kalau Dalam Keluarga Kita Itu Bisa Jadi Fitnah Kita Tidak Milih Punya Orang Tua Itu Adalah Ketetapan Allah Yang Bukan Pilihan Kalau Ibu Datang Atau Tidak Kesini Itu Bisa Pilihan Seperti Sedekah Yang Sebentar Lagi Itu Pilihan Eh Ngomong Ngomong Sebentar Saya Dapat Video Tentang Teknik Melipat Gandakan Uang Sudah Tahu Belum Yang Seratus Seribuan Itu Dengan Seribuan Jadi Ini Sebentar Ya Mumpung Ingat Jadi Seratus Seribuan Disimpan Di Lembaran Bawah Ini Teknik Melipat Gandakan Uang Kalau Nanti Dalam Kesulitan Yang Seribuan Simpan Di Atas Lalu Dilipat Dua Jadi Seratus Ribuannya Nggak Kelihat Lati Yang Seribuan Lipat Lagi Gitu Dilipat Ini Kalau Situasi Ekonomi Sulit Ya Melipat Gandakan Uang Ya Dilipat Kecil Masukkan Kekotak Infak Ya Cukup Gitu Aja Ibu Nanya Apa Tadi Ibu Kita Tidak Bisa Milih Siapa Ibu Bapak Kita Karena Itu Merupakan Takdir Yang Tidak Bisa Dirobah Saya Juga Enggak Pilih Dari Ibu Bapak Saya Tapi Saya Harus Berusaha Sekuat Tenaga Agar Ibu Bapak Saya Bisa Diselamatkan Allah Bukan Berusaha Agar Saya Bisa Menyelamatkan Itu Tidak Sopan Tapi Diselamatkan Allah Ada Yang Orang Tuhannya Non Islam Berusaha Keras Supaya Allah Ngasih Hidayah Ada Yang Orang Tuhannya Banyak Dosa Dan Kita Tahu Berusaha Keras Agar Allah Mengampuni Dasanya Nah Hadirin Sekalian Gimana Ini Bunyi Sendiri Sssst Bentar Ya Maaf Ini Seizin Allah Kalau Ada Ingat Itu Ada Beberapa Handphone Yang Susah Dimatikan Panjang Umur Nah Hadirin Sekalian Jadi Ada Dua Ada Kelakuan Yang Tidak Kita Suka Ada Orangnya Yang Harus Kita Sayangi Jadi Kalau Ada Orang Berkelakuan Jelek Itu Jangan Jadi Jelek Dua-duanya Yang Jelek Itu Kelakuannya Kalau Orangnya Kita Ngarep Tetap Diselamatkan Oleh Allah Karena Kita Rahmatan Lil'alamin Eh Kemarin Nonton Di TV RI Ada Yang Sempat Nonton Tentang Orang Jepang Kenapa Ada Orang Non Islam Akhlaknya Baik Oh Kita Jangan Tapi Dia Non Islam Gak Boleh Gitu Ada Orang Jepang Non Islam Akhlaknya Baik Kita Doakan Supaya Islam Jadi Sempurna Kebaikannya Benar Jangan Percuma Jepang Baik Baik Juga Dulunya Penjajah Itu mudah Pada Meninggal Dan Belum Tentu Pengen Ngejajah Lagi Itu kan Mungkin Kaisarnya Yang nyuruh Betul Nah Yang ada Sekarang Tetap Ingin Baik Jadi Orang Tua Yang Belum Soleh Banyak Dosa Tetap Kita Tuh Enggak Boleh Ingin Orang Tua Suhur Khotima Jadi Berusaha Tapi Sudah Saya Suka Dimarahin Terus Justru Itu Penggugur Dosanya Buat Kita Ya Dari Allah Ya Begitulah Jangan Putus Asa Dan Bukan Kita Yang Ngebulak Balik Hati Kita Ngebulak Balik Hati Orang Tua Allah Mungkin Kita Nggak Banyak Ngomong Nanti Orang Tua Tiba Tiba Nyetel TV Sadar Lewat TV Tapi Kan Allah Yang Atur Nyetel Ya Jangan Putus Asa Ya Selanjutnya Bu Mana tadi Yang ngacung Ada Mikrofonnya Jadi Di TV RIT Sebulan Dua Kali Senin Ya Minggu Yang keberapa Nggak Tahu Lihat Aja TV RIT Saya Lebih Senang Karena Jarang Iklan Ya Jarang Iklan Jadi Lebih Leluasa Yang Rada Berat Itu Bicara Tujuh Menit Iklan Lima Menit Bicara Jaga Pandangan Iklannya Shampoo Ini Nggak Enak Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Saya Udah Tiga Tahun Belum Dapat Keturunan Ada enggak Doa Atau Amalan Apa Yang bisa Memudahkan Saya Supaya Bisa Cepat Dapat Keturunan Yang kedua Saya Mau Tanya Soal Akikah Kalau Seandainya Dulu Orang tua Saya Belum Mengakikahkan Itu Saya Wajib Atau Enggak Sekarang Mengakikahkan Dan Kalau Saya Akikah Itu Dagingnya Boleh dimakan Sama keluarga Atau Harus Dikasih Semua Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Tentang Tiga Tahun Ya Halo Pertama Husnuzon Kepada Allah Baik Sangka Bahwa Allah Belum Menitipkan Pasti punya Perhitungan Sendiri Dan Tidak Semua Orang Siap Dititipi Anak Saat Ini Betul Halo Ya Lalu Lalu Juga Pernah Ada Masa Keguguran Kata Ulama Dan Belum Siap Kamu Jadi Ayah Siapa Tahu Nanti Dikasih Anak Malah Dari Awal Anak Ini Tidak Terbina Dengan Baik Jadi Husnuzonnya Begitu Yang Kedua Ikhtiarnya Harus Ikhtiar Yang Sari Tidak Boleh Yang Jadi Dosa Datang Ke Orang Orang Yang Tidak Takut Ke Allah Kalau Amalannya Surat Nuh Ayat Sepuluh Sudah Pernah Dengar Itu Belum Belum Jangan Dibaca Nuh Ayat Sepuluh Nuh Ayat Sepuluh Bukan Itu Maksud Saya Dan Juga Tidak Perlu Dibaca Ayat Boleh Dibacakan Yang Suaranya Bagus Dek Ya Aku Tustak Firut Ya A'udhu Billah Min Al-Shaytan Ir-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Fakult Istanf Firu Rab Kim In Nahu Kan Ghoff Fara Irsili Assam A' Alaykum Midrara Woyumd Dekum Biamwani Wabani Woyajh Al-Lakum Woyajh Al-Lakum Jannatin Woyaja'allakum An-Hara Balakum La Tarjunan Illahi Waqara Sodak Allahul Azim Waqult Istagfiru Rabbakum Katakan Padamu Istighfarlah Kepada Tuhanmu Innahu Kanakofaro Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Jadi disuruhnya itu adalah Memperbanyak istighfar Taubat Yersilis Yersilis Sama A' Alaykum Midrara Istighfar Allah akan Menurunkan Hujan Yang Lebat Terus Wajh Al-Lakum Lalu Allah akan Memperbanyak Harta Dan Anak 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 Nah Jadi Dari Hujan Lebat Nanti Harta Jadi Lebih Baik Anak 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 Juga Ada Ini Yang Belum Punya Jodoh Juga Ini Memperbanyak Taubat Tidak Ada Anak Kalau Ada Jodoh Dulu Ya Banyak Istighfar Banyak Taubat Bu Kalau Dengan Ustaz Yusuf Mansur Ibu Mau Bayar Berapa Kalau Punya Itu Aja Ya 5 Juta Boneka Atau Itu Ya Tapi Saya Enggak Berani Ngomong Gitu Kalau Kira-kira Anak Bernilai Berapa Kata Ustaz Deraja Sedekah Senilai Itu Ya Saya Tidak Mengatakan Itu Salah Kalau Berhasil Syukur Kalau Enggak Nanti Nagih Kau Ustaz Repot Tapi Perbanyak Sedekah Yang Proporsional Itu Juga Membantu Ya Mbak Gitu Cuman Allah Yang Bisa Bikin Anak Kita Memboro Bikin Anak Gambar Anak Juga Gagal Bikin Sahle Rambut Saja Enggak Sanggup Mutlak Katanya Itu Ada Kelainan Enggak Kalau Udah Waktunya Jadi Jadi Nanti Apakah Ini Takdir Yang Sudah Ngunci Atau Diikhtiari Ihtiar Saja Siapa Tahu Yang Tadinya Takdir Enggak Punya Tapi Dia Banyak Tobat Banyak Sedekah Banyak Sujud Allah Ganti Ketakdir Yang Memang Sudah Ada Di Sisi Allah Kalau Engkau Banyak Tobat Takdirnya Ini Kalau Engkau Tidak Tobat Takdirnya Itu Jadi Enggak Nunci Kan Jodoh Juga Jodoh Saya Ini Tunggu Dulu Kalau Kita Terus Tobat Kan Allah Tidak Terikat Oleh Apapun Kalau Engkau Maksiat Takdirnya Jodohnya Ini Kalau Engkau Tobat Takdirnya Yang Ini Yang Belum Punya Ya Kalau Yang Sudah Punya Bagaimana Ya Enggak Tahu Yang Nanya Kesalah Kenapa Bapak Ketau Seperti Penuh Harapan Ya Sambil Sodokoh Eh Wakaf Ini Ya Satu Pertanyaan Terakhir Sambil Kita Wakaf Silahkan Semoga Wakaf Ini Masjid Kita Hampir Selesai Kalau Kita Pengajian Yang Pindah Kesana Gak Akan Muat Sebanyak Ini Ya Oh Akikah Ini Beragam Pendapat Bu Ibu Bisa Buka Di Internet Ada Ulama Yang Boleh Ada Yang Sudah Selesai Kalau Sudah Lewat Tujuh Hari Dan Ini Istihad Jadi Ibu Bisa Ikut Yang Mana Ibu Baca Aja Disana Ada Dalil Saya Bukan Ahlinya Boleh Dimakan Sebagian Boleh Tapi Tidak Semuanya Dimakan Itu Namanya Kambing Guling Silahkan Niatkan Wakaf Amal Jariah Semoga Ini Mengalir Terus Pahalanya Sampai Akhir Hayat Kelak Akhir Jaman Kelak Pertanyaan Terakhir Maaf Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya Bertanya Tentang Masalah Doa Ustaz Doa Ini Kalau kita Dalam Kur'an Juga Banyak Sekali Doa Nabi Nabi Adam Yunus Musa Sampai Muhammad Muhammad Doa Doa Yang Kita Bisa Pelajari Dan Dari Selain itu Juga ada Doa Doa Yang Buku Panduan Yang Dikadangkan Oleh Ustaz Atau Doa Doa Yang Kita Bikin Sendiri Dengan Cara Menyebutkan Segala Macam Dosa Yang Kita Lakukan Nah Apa Yang Baik Yang Mana Apa Kita Berdoa Sesuai Dengan Al-Quran Tadi Doa Nabi Padahal Nabi Dosa Saja Doanya Simple Saja Contoh Nabi Adam Dosa Nabi Yunus Daila Anta Subhanaka Ini Kutun Zolimin Padahal Dosa Nabi Yunus Itu Banyak Juga Tapi Doanya Pendek Nah Kemudian Ada Doa Yang Perbal Yang Panjang Dan Menyebutkan Semua Dosa Dosa Yang Diperbuat Dia Minta Ampuh Pada Tuhan Yang Baik Itu Yang Yang Kedua Mana Yang Baik Kita Berdoa Sendiri Atau Hanya Mengambingkan Doa Yang Dibacakan Oleh Imam Baik Terima Kasih Pak Jadi Setiap Orang Itu Beda Beda Kemampuannya Beda Beda Juga Pengetahuannya Ya Yang Paling Penting Dari Sebuah Doa Sebetulnya Bukan Hanya Mintanya Tapi Yakinnya Ini Pak Ada Yang Udah Mengerti Bahasa Arab Sehingga Rabbana Zolamna Anfusana Itu Udah Dapet Pengakuan Di hatinya Perasaan Bersalahnya Itu Udah Udah Menggetarkan Itu Paling Top Udah Doanya Dosa Doa Al-Quran Itu Kalam Allah Kemudian Dia Paham Dia Merasa Penyesalannya Dengan Itu Paling Top Ya Tapi Tidak Semua Orang Bisa Begitu Benar Ada Yang Doa Bahasa Arab Garing Buat Dia Karena Dia Memang Ilmunya Masih Perlu Ditingkatkan Rabbana Zolam Nanfusana Enggak Ngerti Apa-apa Enggak Ada Sentuhan Penyesalan Kan Dari Tobat Itu Intinya Adalah Penyesalannya Mungkin Ini Butuh Pendekatan Lain Ya Supaya Ada Rasa Penyesalnya Ngarap Ngarap Maka Bahasa Indonesia Juga Bukan Bahasa Siapa-siapa Itu Juga Bahasa Ciptaan Allah Mungkin Ada Yang Bahasa Sunda Ampun Ampun Ya Allah Nah Itu Tapi Dapat Suasana Hatinya Perasaan Takut Rasa Bersalah Itu Gol Yang Terpenting Ya Namun Saat Yang Sama Juga Jangan Berlebihan Yang Disebutkan Segala Tapi Dapat Enggak Ya Enggak Hanya Yang Ada Dan Memang Tidak Perlu Sangat Dramatis Ya Begitu Pak Doa Doa Ranking Tertinggi Adalah Al-Quran Sesudah Itu Hadis Rasulullah Kalau Itu Juga Belum Hapal Doa Dari Ulama Yang Mudah-mudahan Sesuai Dengan Sunnah Dan Kalau Belum Sanggup Doa Kita Juga Bahasa Indonesia Ya Allah Tolong Saya Ya Allah Padahal Bisa Astagit Sya Arhamad Rahimin Atau Ya Hayu Ya Koyum Bir Rahmat Tika Astagit Tolonglah Saya Tapi Ngomong Tolong Ya Allah Tolong Wahai Yang Maha Baik Tolong Saya Ya Allah Itu Juga Didengar Oleh Allah Hadirnya Hati Mana Yang Bagus Doa Sendiri Atau Doa Bersama Sama Dua Duanya Bisa Bagus Ada Kalanya Sendiri Lebih Bagus Ada Kalanya Kalau Yang Mendoakannya Orang Yang Lebih Dekat Dengan Allah Kita Mengaminkan Mudah-mudahan Lebih Mustajab Karena Dua-duanya Ada Di Al-Quran Al-Quran Juga Ada Nah Nuh Rabbana Itu Kan Kami Ya Ada Juga Muhasabah Muhasabah Itu Membantu Kita Mengevaluasi Diri Kita Jam Berapa Adhan Magrib Eh Adhan Duhur Astagfirullah Adil An Berapa Alhamdulillah Bapak Ibu Yang Baik Terima Kasih Bagi Yang Mau Ikut Ke Oman Akhir Akhir Oktober Ini Silahkan Hubungi MG Travel Saya Ada Tugas Da'wah Di Oman Mangga Bagi Yang Mau Tahu Tempat Yang Lebih Bagus Dari Singapura Yang Lebih Indah Lebih Bersih Lebih Disiplin Dan Akhlak Masyarakatnya Lebih Baik Yang Saya Rasakan Begitu Kalau Ada Yang Mau Ikut Da'wah Di Eropa Bulan November Jangan Oh Enak Jalan Gak 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 Gokong Gitu Ya Udah Ada Takdir Masing Masing November Bagian Ke Eropa Yang Mau Umroh Desember Ya Semua Penjuru Bumi Milik Allah Subhanahu Ta'ala Al-Fatiha Audhu Billahi Min Al-Shaytan Rajeem Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm Ad-Din Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasda'in Ihdina Surat Al-Mustakim Surat Al-Ladhin Al-Amd Al-Alamin Ghair Al-Makdubi Al-Alamin Walah Al-Din Amin Ya Allah Ayat Kursi Allah La'ilah Inna Huu Al-Hay Al-Qayyum La Takhuduhu Sinatun Wala Nawm La'u Ma 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 Al-Samawad Wa Ma Fi Al-Ard Man Da Al-Ladhin Yashfak Windah Ila Bih Nih Ya'lamu Ma Bain Aydee Him Wama Kholf Hum Wala Yuhyitun Bishay Bin Al-Mih Ila Bima Shaya Al-Ikhlas Al-Falaq Al-Nas Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Uluhu Allahu Ahad Allahu Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufuan Ahad Bismillah Al-Rahman Al-Rahim Qul A'udu Birabb Al-Falaq Min Sherri Ma Kholak Wa Min Sherri Ghasik Ida Wakaba Wa Min Sherri Nafafati Fil Al-Uqada Wa Min Sherri Hasid Ida Hasada Bismillah Al-Falaq Ruhman Ruh Rahim Al-Falaq Kul A'udu Birab Bin Nas Malik Al-Nas Ilah Ilah Nas Min Sherri Waswaa Sil Khanna Al-Nas Al-Ladhi yuwasmisu Fi sudurin Nas Minal jinnati Wal-Nas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Wa ashabihi ajma'an Hadirin Allah yang maha baik Menyaksikan kita semua Wahuwa ma'akum Aynama kuntum Wallahu bima ta'amadu Al-Luna Bashir Dan dia bersamamu Dimanapun kamu berada Dan Allah Maha menyaksikan Apapun yang kau kerjakan Wahuwa alimum Bidhati sudur Dan dia maha tahu apa yang ada di dalam hati Ayat lain Fa'idha sa'alaka Wa'idha sa'alaka ibadi Anni fa'inni korib Jika amba bertanya Kepadamu tentang Allah Tentang aku Katakanlah Aku adalah dekat Allah Maha dekat Maha mendengar Maha tahu keadaan kita yang sesungguhnya Maha menyaksikan Setiap kebaikan Juga setiap masyiat Allah tahu aib-aib yang kita sembunyikan Siang dan malam Allah juga menyaksikan dosa yang berulang-ulang Yang kita lakukan Allah tahu kebusukan hati kita yang sesungguhnya Tapi Allah tutup-tutupi Sehingga orang lain Tidak ada yang tahu Keburukan kita yang sesungguhnya Allah lah yang menakdirkan kita berkumpul saat ini Dan Allah janji akan mengampuni Amba-amba yang bertobat Allahumma salli wa sallim Mabarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah Ya hayu ya kayyum Ya arhamad rahimin Rabbana Zalamna anfussana Wa inlam tagfirlana Wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin La ilaha illa anta Subhanah Inna kunna minal zalimin Allahumma inna nas'aluka tawbatan nafsuha Allahumma inna nas'aluka tawbatan nafsuha Allahumma inna nas'aluka tawbatan nafsuha Wa tawbatan qoblal maut Wa rahmatan indal maut Wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatima Wa na'udzubika min su'il khatima Allahumma gfirlana wali-walidina Wa rahmukum kama rabbahuna sigwara Doa yang maha menatap Ampuni sebusuk apapun diri-diri kami Ampuni dosa yang berulang-ulang Kami lakukan ya Allah Ampuni ibu bapak kami Sayangi keduanya ya Allah Ya duniakan husnul khatima Lapangkan kubur Ya Allah ampuni Semua kezoliman kami kepada orang tua Rabbana hablana min azuwatina Wadhurriyatina kurrata'ayun Wajahlna lilmutaqina imama Ya Allah karuniakan kepada kami Rumah tangga yang penuh berkah Jadikan keluarga kami Keluarga yang penuh cinta padamu Yang dicintai olehmu Titipkan keturunan yang soleh-soleha Hafiz Hafizah Hafizah Ya Allah Jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah Jadikan saat ini saat ijabah Kabulkan doa-doa kami Ya Alhamdulillah Wahai yang ma'am mendengar Kabulkan doa-doa kami Amin Hadirin bagi yang masih ingin doa Doalah pasti didengar oleh Allah Amin Jangan ragu-ragu Hadirin Allah tidak pernah mengecewakan Allah tidak mengecewakan Hamba yang menengadahkan tangan Amin Ya Allah Wahai yang ma'am baik Kabulkan ya Karim Doalah hadirin Tidak ada yang disiasihkan oleh Allah Allah ma'am mendengar Maha dekat Maha mengabulkan Maha baik Amin Ya Allah Duhai Allah Sembuhkan jamaah yang sedang sakit Ya Syafi'i Berikan kelapangan ya Fatah yang sedang dihimpit masalah Bukakan pintu rizki yang halal barakah Lepaskan dari lilitan hutang ya Roja Ya Allah berikan kepada kami istiqomah Alok